Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya El Ili Teata di Spesialis Ternak Solusi para Peternak. Kali ini kita akan membahas seputar yang seru-seru lagi untuk peternak. Ini masa pembersihan dan masa istirahat kandang pasca panen nih. Nah supaya nantinya waktu budidaya selanjutnya berjalan lancar. Sebenarnya masa istirahat dan juga masa pembersihan itu sangatlah penting banget. Tapi sedihnya sobat ternak banyak peternak yang men-skip masa ini dengan alih-alih. Supaya segera panen lagi nih nantinya. Waduh apa tuh imbasnya apa efeknya kita akan ulas lebih lanjut dan mendalam bersama narasumber. Sumber kita yang cantik banget sesuai namanya Mbak Cantik. Mbak Cantik sehat? Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya? Harus sehat tetap semangat. Harus sehat. Gimana pahalita kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap lebar. Eh gimana kok tetap lebar? Tetap lebar. Kali ini cukup menarik ya pembahasannya. Harus membersihkan, harus memasak istirahat. Seperti kita nih, kalau kerja terus juga kan stres juga tuh. Harus ada healing-healingnya. Penting banget tuh healing. Penting banget. Penting banget kita manusia. Dan seperti juga kandang nih Mbak Cantik. Seberapa pentingnya sih sebenarnya hal tersebut dilakukan? Nah iya, kalau ditanya seberapa penting ya, jawabannya pasti penting banget nih Kak Lita. Soalnya kenapa setelah melakukan pemeliharaan, terus panen. Nah pasca panen ini pasti di kandang tuh pasti ada sisa-sisa material pemeliharaan nih Mbak Lita. Nah itu entah kotoran atau fesis, pasti enggak sih masih ada ya Pak Silasnya ya. Bulu, bulu-bulu yang masih ini jatuh-jatuh. Nah belum lagi liter atau sekam nih yang basah, yang mengumpal, yang tertinggal di dalam kandang. Tentunya sisa-sisa material pemeliharaan tersebut disini menjadi suatu media penularan bibit penyakit. Nah pasti disitu kan pasti ada bibit-bibit penyakit tuh. Kalau enggak dikeluarin kan takutnya ini kan menyebar di ayam yang masih muda kan. Bener enggak tuh? Bener. Nah selain itu kenapa juga penting? Nah setelah pasca panen, sisa-sisa material jika tidak dikeluarkan, ini pasti akan menurunkan efektivitas desinfektan nih Kak Lita. Soalnya ketika desinfektan ini disemprot, ya enggak sih? Ini enggak langsung ke bibit penyakitnya, tapi masih menempel di sisa-sisa materialnya. Jadi enggak langsung kena tuh, jadi terhalang gitu. Jadi penting banget untuk melakukan pembersihan, kayak gitu Kak Lita. Kayak kita nih kan juga perlu healing gitu enggak sih? Ada istirahatnya dulu. Ada istirahatnya, kayak gitu sih Kak Lita. Kalau yang tepat nih, kita kan enggak tahu, apalagi Lita nih mau berusaha membudidaya. Gimana caranya membersihkan yang tepat dan benar? Oke, gimana sih caranya membersihkan? Sebenarnya membersihkan itu cukup mudah, tapi ini ya niatnya ya. Bener gak sih Kak Lita? Bener. Niatnya. Kita kan kalau bersihin kamar kayak gitu kan, niatnya ya. Aduh, maut banget. Niatnya. Oke, jadi yang pertama tentunya ketika kita melakukan pembersihan pasca panen nih Kak Lita, yang harus utama ini, yang harus dilakukan yaitu harus mengeluarkan semua yang ada di dalam kandang. Harus disterilkan gitu. Jadi harus dikeluarkan mulai dari peralatan, tempat minum ayam, tempat pakan ayam. Ini juga harus dikeluarkan semuanya. Selain itu juga harus dikeluarkan dari sisa-sisa material tadi. Misalnya ada kotoran juga harus dikeluarkan. Pokoknya semuanya itu dikeluarkan gitu. Setelah dikeluarkan, tempat minum ayam atau peralatan semuanya itu harus dicuci. Nah, harus dicuci bisa menggunakan larutan asam sitrat. Ini bisa dicatatnya ya. Bisa menggunakan larutan asam sitrat dengan dosis 3 gram per 1 liter air. Nah, bisa dicuci. Kemudian dibilas. Setelah dibilas tentunya harus direndam nih. Menggunakan desinfektan selama 30 menit. Setelah itu sudah dikeluarkan, sudah dicuci. Nah, sisa-sisa material tadi yang sudah dikeluarkan nih Kalita. Ini juga harus segera diatasi, harus segera ditangani. Nggak mungkin dong kotoran setelah dikeluarkan dari kandang, terus dibiarkan menumpuk. Nah, disini kan pasti nanti lembab, terus akan memicu bau. Kalau sudah ada bau, ini pasti juga akan menimbulkan nih, memicu datangnya lalat. Nah, lalat ini kan juga bisa ini kan menyebarkan penyakit-penyakit. Nah, virus-virus itu. Jadi juga harus segera ditangani nih sekam dan kotorannya. Dimasukkan ke karung. Kalau ingin dijual, ya harus segera dijual. Kalau ingin segera diolah untuk pengomposan pupuk kandang, itu juga harus segera diolah. Dijual bisa nih, Mbak Cantik? Bisa, bisa dijual. Ini juga bisa untuk digunakan pupuk. Biasanya kan peternak nggak mau mengolahnya, entah itu ribet atau gimana, itu juga bisa dijual. Kalita, kayak gitu. Digunakan untuk pupuk kompos. Nah, diberikan di komposer, kemudian nanti proses pengomposan, kayak gitu. Nah, selain itu juga setelah dikeluarkan, dicuci peralatan, nah biasanya nih dalam kandang, itu biasanya akan ada tempat minum yang pakai nipel drinkle paralon gitu kan. Oh, benar. Nah, itu gimana cara membersihkannya? Tentunya ini juga harus dibersihkan ya. Itu mulai dengan cara dibersihkan dari tangki air yang di atas, tandonnya, itu juga harus dibersihkan, Kalita. Soalnya pasti nanti juga ada lumut dan biofilm atau protozoa-protozoa yang masih ada di dalam sana gitu. Jadi dibersihkan menggunakan asam sitrat itu sendiri, juga bisa larutannya asam sitrat, 3 gram per 1 liter air. Di tangkinya itu sampai penuh, diisi larutan itu sampai mengalir ke paralon, ke pipa. Nah, setelah di ujungnya nanti di sana, itu juga harus dibuka ini pipanya biar mengalir. Nah, setelah mengalir ditutup. Jadi kan di sini masih ada larutannya nih. Nah, itu didiamkan. Didiamkan selama 12 jam. Sekitar udah 12 jam nih, larutan asam sitratnya di dalam. Nah, setelah itu di sana dibuka lagi biar keluar. Setelah keluar, dibilas lagi nih pakai air. Pakai air yang bertekanan tinggi atau disebut dengan flushing ya. Di dalam kandang dengan air, dikocor tuh. Dilarutin sampai keluar, setelah itu juga dibilas tentunya. Dan juga bisa digunakan, menggunakan desinfektan untuk membilasnya. Kayak gitu, Kalita. 12 jam ya, diingat tuh. Jadi memang sedetil itu, Kalita. Setelah semuanya bersih, itu lantai, dinding, plafon, tirai-tirai, itu juga harus disemprot menggunakan air berterkanan tinggi supaya kotoran-kotorannya menempel atau serangga-serangga yang masih bersembunyi, itu juga bisa keluar. Kayak gitu. Disemprot tuh. Setelah disemprot, yang di lantainya itu juga harus segera dicuci. Digosok tuh. Apa ya, pakai alat apa lah ya kan. Banyak banget tuh di pasaran ya. Setelah digosok, menggunakan deterjen yang paling mudah dicari. Ini kan deterjen kan ya. Betul. Itu juga bisa. Atau menggunakan desinfektan-desinfektan yang di jual di pasaran. Selain itu, setelah sudah disemprot, sudah dicuci, selain itu juga, kemudian kita harus membersihkan lingkungan kandang. Lingkungan kandang itu juga harus dibersihkan. Entah itu selokan. Nah, itu paling penting itu selokan tuh kan. Iya nggak? Nggak mungkin dong sampai nanti airnya ke tetangga-tetangga ya. Ini juga harus dibersihkan. Pokoknya rumput-rumput atau semak-semak yang masih ada gitu. Supaya serangga-serangga yang bersembunyi juga nanti bisa mati. Nah, untuk membunuh serangga itu juga bisa melakukan semprot insektisida, Mbak Lita. Itu di pasaran banyak banget ya. Merek-merek, jadi nggak usah sebut merek. Ini insektisida, semprot insektisida di dalam atau di luar kandang itu sangat penting. Nah, selain itu ketika sudah disemprot untuk membunuh kutu atau serangga, selain itu juga diberi kapur atau tepung zeolit di bagian tanah. Nah, biasanya kan kalau kandang ayam itu kan panggung kan ya. Nah, yang di bawah itu kan tanah. Nah, itu bisa diberi kapur atau tepung zeolit di situ, Mbak Lita. Supaya tidak lembab saat kotorannya jatuh. Zeolit atau kapur ini tuh bisa mempunyai fungsi penyerapan air. Jadi nanti biar tidak lembab. Kalau lembab kan pasti juga akan ini ya, perkembang biakan bibit penyakit. Jadi untuk meminimalisir bibit penyakit yang ada. Setelah semuanya udah clear, terus yang udah kering-kering tadi, peralatan, tirai, dan kawan-kawan semuanya dimasukkan, dipasang lagi. Ketika sudah dipasang lagi, disemprot lagi menggunakan desinfektan. Kayak gitu, panjang banget. Panjang banget. Kayak gitu, Kalita detilnya. Aduh, ribet banget ya. Susah-susah, gampang ini untuk para peternak. Susah-susah, gampang. Jadi kalau mungkin para peternak tuh ngeluh nih, ada masalah dengan ininya, hewannya. Lah, kita peternak juga harus berkaca dulu. Apakah sudah benar pembersihannya? Jangan egois juga, karena kan hewan juga manusia. Hewan juga makhluk hidup. Kayak gitu. Benar, benar. Mbak Cantik, dari tadi, Mbak Cantik melulu mengulas mengenai disinfektan. Nah, benar. Ini boleh diperjelas lagi disinfektan yang benar lagi, yang tepat lagi, itu yang seperti apa. Oke, jadi untuk disinfektan, berarti untuk menesterilkan, mencuci, atau membersihkan supaya terhindar dari mikro-mikroorganisme patogen. Yang paling mudah dicari yaitu deterjen. Itu juga bisa ya untuk mencuci. Nah, deterjen ini mudah sekali kan. Selain itu juga ada nih, yang paling efektif, yaitu disinfektan, golongan kuat, yaitu BKC, atau benzoalkonium chloride. Nah, itu penting banget, soalnya kenapa disini BKC itu mempunyai kelebihan, yaitu dia tidak ini, apa, kurusif. Nah, dia sifatnya juga lembut, dan tidak ber, ini, tidak berwarna. Nah, BKC sendiri, nah, pastikan kalau kita menggunakan alkohol atau lainnya kan takutnya kalau disemprot kena angin, kan takutnya kurusif. Nah, kalau BKC ini nggak kurusif, Mbak Lita, gitu. Jadi, untuk kandang open atau kandang terbuka ketika pemeliharaan kan ada anginnya itu kan. Nah, ketika ada angin disini juga tidak akan menimbulkan korosif saat disemprot desinfektan. Gitu. Untuk produknya sendiri sih sebenarnya banyak banget ya. Kalau dipodomorofit meal tentunya ada triple kill, Mbak Lita. Wow. Triple kill disini kandungan juga benzoalkonium chloride. Nah, ini juga bisa untuk mencuci peralatan, semprot ruangan. Nah, dan juga untuk ini, antiseptik juga bisa. Nanti juga ini sesuai dosis pada kemasan ya, Mbak Lita. Nah, disini juga ada nih, Mbak Lita. Kalau triple kill nggak? Kalau triple kill kan kita ini ya, belum ada stoknya. Tapi ada sih, misal mau nyari di pedomorofit meal langsung aja hubungi nomor ini. Terus juga ada nih, Medisep. Ini juga ada nih, Mbak Lita. Kalau nggak salah, dari Medion. Sebenarnya banyak banget jenis-jenis desinfektan di pasaran. Ini juga yang rekomen banget ini yaitu Medisep untuk membesihkan dan desinfeksi peralatan kandang, Mbak Lita. Ini banyak banget ya ini indikasinya ya. Bisa dipacat tuh, Mbak Lita. Indikasinya tuh, Mbak Lita. Banyak nih. Bisa untuk menyucikan kandang semprot. Bukan sepatu alas kaki mobil. Iya, itu bisa tuh. Banyak banget. Jadi, ini bukan untuk peternak aja nih. Luas dia. Semua golongan bisa. Udah nggak perlu dicam-cam lagi. Langsung semprot bisa ini. Ini ada dosisnya, Mbak Lita. Oh, sorry, sorry, sorry. Harus dicam. Harus dicam ada dosisnya, Mbak Lita. Itu tuh ada 15 ml tiap 10 liter air. Tuh ada. Jadi, ini hemat banget. Nah, terus ini mengobati luka bekas cacar atau diadu. Nah, ketika ayamnya luka itu juga bisa nih. Bisa. 6 ml tiap 1 liter air. Nah, bisa kan itu ya. Tuh kan kandungannya ada benzalkonium chloreth. Betul, betul. Nah, ini tuh keren banget. Oke banget. Recommend banget ya. Saya tuh golongan kuat ini tuh juga cepet banget gitu. Daya kerja untuk membunuh kuman gitu, Mbak Lita. Sekitar 10-30 menit kuman udah udah bye. Bye. Mbak Cantik. Tapi ini tadi diindikasinya tadi kan bagaimana supaya mematikan kuman saat mencuci kandang misalkan. Iya, oke. Nah, ini kalau untuk mengaplikasikan pada kandang yang istirahat, tadi tuh apakah sama dengan ini? 15 ml ini? Iya, iya, iya. Sama aja. Ini jadi untuk ruangan ya. Hitungannya untuk ruangan kandang atau ruangan-ruangan kita pengen di-desinfektan juga bisa. Kayak gitu. Ini juga ada nih mobil yang akan masuk kandang. Ini banyak banget sih, Kalita. Bahkan mobil yang akan masuk kandang pun juga. Harus itu salah satu poin penting bioskurity di kandang itu, Mbak Lita. Kayak gitu sih, Mbak Lita. Gitu, gitu, gitu. Mbak Cantik, kalau misalkan nih kita bebel, waduh, aku yang bebel nih. Misal, ah, gak mau, ah, ngapain istirahat-istirahat? Kan cuman nih, harus tetap panen nih. Biar supaya panen. Imbasnya tuh apa tuh? Kalau kita nakal nih, gak mau memanfaatkan masa istirahat itu. Sebenarnya masa istirahat kandang itu masih menimbulkan perdebatan ya. Masih menimbulkan penyelesaian yang cukup berat gitu. Soalnya, banyak peternak, ya mungkin peternak di sini kan beda-beda ya pola pikirnya. Kita aja juga beda. Di sini juga yang mementingkan, misalnya di sisi lain ada yang pengaplikasian istirahat kandang sesuai waktu yang ideal supaya untuk meminimalisir bibit penyakit. Soalnya kan kita gak tahu tuh kan di dalam kandang itu kan kayak gimana. Terus ada yang dedel juga, gak mau. Nah, supaya mikirnya kan gak rugi. Iya, cuan-cuan. Cuan-cuan. Udah panen, keluar diisi lagi. Panen, keluar diisi lagi. Kan berarti kan di sini bibit penyakit yang ada di dalam kandang kan jadi menumpuk. Nah, kalau menumpuk kan pasti juga akan berisiko untuk kedepannya, Mbak Lita. Kayak gitu. Jadi di sini sebenarnya tergantung dari peternaknya sih. Tapi di sini sarannya sebaiknya peternak juga harus melakukan istirahat kandang. Kayak gitu. Soalnya kita kan gak tahu tuh kan ya berapa banyak konsentrasi bibit penyakit di dalam kandang ketika kita tidak melakukan pembersihan dan istirahat kandang. Kayak gitu sih, Mbak Lita. Gitu. Jadi untuk peternak ya, jangan bebal. Kasih jeda dulu. Kan juga itu istirahat juga ternaknya juga bisa istirahat juga. Ya, bener. Butuh healing. Nah, kerja-kerja-kerja tipes. Aduh! Kayak siapa tuh? Butuh healing ya. Peternak juga harus butuh healing. Enggak cuan-cuan-cuan ya. Kan ini ya apa, cuan tuh pasti bisa dicari. Tapi untuk kesehatan mental, kesehatan kita sendiri, itu kan sulit ya. Untuk kita ini cari. Kayak gitu sih, Halita. Ada satu lagi nih, Mbak Cantik, yang buat aku kepo. Istirahat kandang. Itu berapa bulan kah atau berapa tahun kah harus istirahat? Berapa tahun? Berapa bulan? Kayak LDR aja. Aduh! Jadi sebenarnya istirahat kandang itu merupakan salah satu poin penting biosecurity di dalam kandang, Mbak Lita. Nah, kalau untuk ditanya minimalnya berapa, di sini tuh istirahat kandang minimal yang dilakukan yaitu 14 hari atau 2 minggu. Terhitung ketika kandang ini sudah bersih. Udah tadi dibersihkan, tak pembersihan. Jadi bukan terhitung saat panen. Nah, itu terhitung 14 hari? Enggak. Itu terhitung ketika udah panen, semua udah dibersihkan, udah dikeluarkan, udah dicuci, dimasukkan lagi. Nah, itu terhitung itu. Satu dari itu. Satu hari dari itu. Dari udah bersih kandang. Terus terhitung sampai 14 hari itu harus istirahat kandang. Sorry, Mbak Cantik. Tadi kan ada pembersihan paralon 12 hari tuh. Jadi 12 hari plus 14 hari lagi tuh. Paralon 12 hari? Iya. Yang air mengalir itu tadi? 12 hari ya? 12 jam atau 12 hari ya? 12 hari. Oh, ya itu. Berarti juga harus itu menunggu dulu 12 hari. Terus setelah udah selesai, nah itu kan udah dimasukkan semua. Nah, ya itu terhitung 14 hari. Berarti lama banget. Oh, gitu? Jadi bukan terhitung selama proses pembersihan, itu belum terhitung istirahat kandang. Ketika sudah dibersihkan semua, dimasukkan lagi di kandang, nah itu mulai tuh terhitung istirahat kandang satu hari. Nah, sampai 14 hari. Jadi pembersihan kandang itu belum terhitung istirahat kandang. Istirahat kandang itu ketika di dalam kandang itu udah steril. Catet ya. Gitu. Ini mempengaruhi performa dari si ayam gak sih, Mbak Candi? Jelas ya, menurut beberapa penelitian atau dari literatur yang pernah saya baca, Mbak Lita, di sini tuh istirahat kandang juga berpengaruh terhadap performa ayam. Nah, menurut penelitian, ayam broiler yang dipelihara tanpa istirahat kandang, di sini dapat menyebabkan sistem imunnya itu menurun. Sedangkan beda lagi tuh, yang di ayam broiler yang dipelihara ketika menggunakan kandang yang sudah melakukan istirahat kandang. Di sini sistem imunnya tercatat bagus. Nah, rendahnya sistem imun, ini menurut penelitian, ini digambarkan atau parameternya dapat diukur dari kadar hormon, Mbak Lita. Tingginya kadar hormon ACTH, Mbak Lita. Benar. Hormon ACTH itu penyebab ayam menjadi stres, Mbak Lita. Ketika kadar hormonnya ini tinggi, maka ayam berada dalam kondisi stres. Nah, ketika ayam stres, kita tuh ketika stres nih, Mbak Lita, pasti kita sering terserang penyakit gak sih? Entah itu flu. Kalau stres minta seblak sih, Mbak Lita. Ayam tuh juga kayak gitu, Mbak Lita. Kalau udah stres nih ya, kena hawa dingin aja, panas aja itu udah deh sakit. Nah, kita kayak gitu. Kalau kita udah stres, imun turun, ini pasti kita juga gampang terserang penyakit, Mbak Lita. Selain hormon ACTH, penurunan imun itu juga dapat digambarkan dari kadar interlequin. Nah, kadar interlequin ini indikator radang, Mbak Lita. Jadi, tingginya kadar interlequin ini dapat mengindikasi bahwa sisa-sisa bibit penyakit di dalam kandang, ini dapat menimbulkan atau dapat ini, menurunkan sistem imun. Dan selain sistem imun juga dapat mengakibatkan reaksi radang. Contoh, ketika ayam terserang radang, usus. Nah, mau tidak mau pakan yang dikonsumsi, ini tidak terserap sempurna, Mbak Lita. Udah dikasih pakan banyak, dibeliin pakan mahal-mahal, tapi nggak gendut-gendut. Uuuuh, ya ampun, gimana tuh? Berarti di sini kan FCR atau Fit Conversion Ratio-nya, si peternak ini pasti akan tinggi membengkak. Nah, mau tidak mau, ujung-ujungnya peternak akan rugi. Nah, kembali lagi nggak tuh? Pasti akan rugi. Nah, kayak gitu sih, Mbak Lita. Kayak gitu ya. Tapi, Mbak Cantik, ini ada satu masalah lagi nih, yang membuat peternak tuh pusing, gelau. Udah dibersihin, udah istirahat, tapi si ayam tetap aja sakit. Gimana tuh? Ya ampun, pusing nggak tuh? Itu bukan suatu masalah yang baru ya, pasti. Namanya penyakit. Yang pertama, kenapa sih udah dilakukan pembersihan sesuai prosedur yang ada, udah istirahat kandang, udah didesinfektan. Tapi kok tetap aja sih nih, keserang penyakit. Kenapa? Kenapa? Yang pertama tentunya, Mbak Lita, bibit penyakit. Bibit setiap bibit penyakit. Kan penyakit kan banyak macamnya ya. Bibit penyakit di sini tuh, mempunyai daya tahan di luar tubuh ayam itu berbeda. Misal nih, Mbak Lita, ada penyakit CRD atau yang menyerang sistem pernafasan si ayam. Di sini, daya tahan di luar tubuh ayam, di sini tuh berbeda. Dia tuh bisa bertahan hidup di luar tubuh ayam itu beberapa hari. Beda lagi ketika ada penyakit bibit pulorum. Bibit pulorum atau berak kapur. Nah, berak kapur di sini, daya tahan di luar tubuh ayam juga berbeda hidupnya beberapa minggu. Beda lagi bibit penyakit gumboro atau AI. Nah, ini gumboro atau AI ini tuh virus di sini tuh ketika satu terkena, itu nyebarnya tuh cepet banget. Di sini, daya tahan hidup di luar tubuh ayam, di sini tuh berbulan-bulan. Makanya ketika ada kasus nih, misal periode sebelumnya, sebelum panen, si kandang itu terkena AI atau gumboro. Padahal AI atau gumboro, bibit penyakitnya itu bisa bertahan hidup di luar tubuh ayam itu berbulan-bulan. Jadi mau tidak mau, peternak itu harus melakukan istirahat kandang itu harus berbulan-bulan. Nah, supaya meminimalisir. Jadi kita harus melihat tuh, track recordnya kandang tuh sering menyerang tuh penyakit apa gitu. Supaya tahu penangannya tuh juga seperti apa. Kayak gitu sih Mbak Lita. Jadi yang 14 hari itu bukan pakem ya? Minimal. Minimal 14 hari sesuai keadaan kandang. Nah, benar minimal. Soalnya memang setiap penyakit itu berbeda ya. Daya tahan di luar tubuh ayam. Nah, yang kedua kenapa sih kok masih ada penyakit? Nah, di alam semesta ini ya Mbak Lita ya. Pasti ada yang namanya rantai makanan. Gak lepas tuh jauh-jauh ya dari rantai makanan. Nah, misal ini Mbak Lita ya. Namanya ada mangsa, pasti juga ada predator. Nah, ini kayak pelajaran SD aja nih. Ya gak sih? Bener gak sih? Betul, betul. Ada mangsa, ada predator. Kita yang memelihara ternak ayam, pasti juga ada predator. Bedanya ada predator yang kasat mata, ada predator yang gak kasat mata. Aduh ini bukan hantu Mbak Lita. Yang maksudnya yang bisa kasat mata itu predatornya, entah itu bisa tikus. Nah, ular, diawak, buaya. Eh, buaya. Gak mungkin dong ya. Jadi, ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Yang tidak kasat mata ya bibit penyakit itu virus. Ya, bener gak sih? Ada bakteri, terus ada protozoa, jamur, dan kawan-kawan yang memang tidak bisa kita lihat secara langsung. Maka dari itu di sini, yang harus bisa petenak lakukan yaitu meminimalisir predator-predator yang ada. Jangan sampai menumpuk gara-gara tidak melakukan istirahat kandang. Nah, jadi di sini istirahat kandang ini bisa menjadikan salah satu untuk meminimalisir bibit-bibit penyakit di dalam kandang supaya tidak menyebabkan konsentrasi yang cukup tinggi. Gitu, Kak Lita. Jadi, peternak masih mau bebal? Aduh. Istirahat perlu sekali. Mbak Cantik, terakhir nih, ada satu pesan gak untuk peternak? Satu kalimat aja deh. Waduh, satu kalimat aja. Satu kalimat aja. Jadi, intinya tuh ya, untuk awal melakukan pemeliharaan atau untuk awal untuk mempersiapkan kandang yang bagus, tentunya juga harus melibatkan pembersihan kandang. Ya, Kak Si, tadi udah ada ya. Istirahat kandang, desinfektan, dan semua itu menjadi satu kesatuan untuk meningkatkan keberlangsungan usaha ternak itu sendiri. Kayak gitu, Mbak Lita. Dah, thank you ya untuk Sobat Ternak udah nonton episode kali ini yang sangat seru. Panjang banget, tapi seru banget. Informasi baru untuk Lita khususnya. Thank you, Mbak Cantik, informasinya. Untuk Sobat Ternak, tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa tonton semua episode-nya. Jangan lupa sebarluaskan ke teman-teman kamu di seluruh dunia. Akhir kata Lita dan juga Mbak Cantik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Specialist Ternak, Solusi para peternak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.